Intro Malam larut pasang tanglong supaya mudah orang berjaga. Ikan di laut, asam di gunung. Dalam kuali, bertemu juga. Hai, Assalamualaikum. Kita kudara lagi bersama saya, Izzrin Azminda dalam Mahlikai Cinta. Bautan kasih yang wujud di sudut hati dua insan saling menghuni kasih berkongsikan pelbagai kisah cinta yang tersendiri. Ceritera cinta antara pasangan bahagia Nurhani Saabdul Karim dengan jejak kepilihannya Muhammad Syahrid Azhar Sharif, keduanya berusia 27 tahun, akhirnya menamatkan zaman bucah mereka setelah enam bulan mengikat tali pertunangan. Cinta di alam kampus adalah detik terindah buat kedua pasangan ini. Menuntut dalam jurusan yang sama, iaitu kejuruteraan awam di Universiti Teknologi Mara UITM Pulau Pinang, menjadi sejarah buat mereka berdua. Pasangan bahagia ini menjalinkan ikatan kasih selama lapan tahun, seterusnya Syahril menyunting Anis sebagai permaisuri hidupnya. Memilih tarikh ramad pada 3 September lalu, Anis sah menjadi isteri tercinta kepada putra idamannya. Syahril menyerahkan mas kahwin sebanyak RM300, peserta wang hantaran sebanyak RM18,000. Seterusnya pasangan bahagia ini diraihkan di Dewan Cubu Perak Sultan Abdul Aziz Isya'alam. Pintas cinta yang dihias indah dengan kelopak menyesegar, sentuhan perancang dekorasi, button my button ternyata cukup memukau. Majlis bertambah meriah dengan kehadiran sanak saudara dan sahabat handai. Ke Negeri Sembilan membeli cermin, beli ikan, dimasak kulai, cinta berakhir di jinjang pelamin, sama sikap kedua mempelai. Terima kasih telah menonton! Apa yang kufikirkan inilah penyiksaan biarpun beribu tahu dan keluar dan rambun beribu tahu. Selamat datang! Selamat menikmati! Selamat datang! Selamat datang! Bersiak! ürbanya. Saya nak ucapkan tahniah sebab Anis sekarang dah jadi seorang dan tahniah juga kepada Pak Syarif. Lepas nanti kita dengar dengan perkahwinan ini, ialah kekal dengan anak-anak. Anis dan Syarif, selamatkan perkahwinan anda. Saya doakan semua perkahwinan ini kekal dengan anak-anak. Urusan jaya mata pula, mereka meletakkan empat orang sebagai perancangan. Tiada kata yang dapat diungkapkan. Semoga membori terukir indah ini kekal selamanya. Cinta itu bahagia ketika dimiliki selamanya. Cinta seringkali lari apabila dicari, tetapi cinta juga seringkali dibiarkan pergi apabila ia menghampiri. Mari kita cinta kembali selepas ini. Meriahnya majlis pasangan itu tadi. Semoga cinta yang bersemi akan berkekalan sehingga kejalanan. Episod diteruskan lagi dengan paparan perkahwinan pasangan sejoli ini, iaitu Farah Farhana dan juga jejaka pilihan hatinya Wan Muhammad Fahrul Razi. Majlis diadakan di Dewan English College Johor Bahru dan juga mendapat sentuhan Mega Bridal. Sama-sama kita saksikan. Tak mencinta dibina buat pasangan bahagia. Pertama sekali Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Semuanya dengan izin Allah SWT kita merancang tapi Allah yang tertutupkan. Saya sangat-sangat gembira dan berbesar hati pada hari ini. Sedih sebab dah jadi hak orang lain. Tapi akan cuba sebaik mungkin untuk bina keluarga yang bahagia. Kita orang tak bercinta. Kita orang jumpa atas kapal. Masa tu saya tengah bekerja dan dia nak balik. Kita orang mesej macam biasa kawan dan dia lama saya pun bukan melalui saya. Dia melalui keluarga saya. It's amazing lah. Dia ada certain thing yang saya tak boleh nak beritahu. Tapi personally untuk saya, subhanallah memang she is the one for me insyaAllah. Sangat penyabah. Tak pernah marah. So far dia tak pernah marah. InsyaAllah boleh. Sama-sama lah. Imbanglah kehidupan kita di dunia dan di akhirat insyaAllah. Harapan saya kepada dua orang mempelai ini. Khusus anak saya dan menentu saya. Supaya mereka hidup dalam keadaan aman dan damai. Dan penuh betul ansur. I've been awake for a while now. You got me feeling like a child now. Cause every time I see a bubble face. I get the tingles in a silly place. Starts in my toes and... Cinta pandang pertama. Itulah ungkapan yang dapat digambarkan buat pasangan ini. Sifat Farah yang mesra dengan keluarganya membuatkan Razie yakin bahawa Farah adalah wanita yang selayaknya untuk menjadi permaisuri di hatinya. Persis puteri dan putera Farah dan Razie menggunakan pusana yang dipawakan khas dari bumi kenyalang Sarawak. Kelawan cinta dua securi terbias dikala melihat dekorasi yang cukup indah hasil sentuhan Mega Bridal. Istimewa majlis berlangsung di Tuan Maktab Sultan Abu Bakar Johor Darutak Zim yang berkonsepkan majlis dalam taman. Sifat Farah Sayang, isteri saya, insyaAllah saya akan bimbing awak dan moga-moga kita sama-sama dapat pergi ke syurga dengan anak-anak kita dan keluarga kita pada masa akan datang insyaAllah. Saya janji saya akan jaga awak. As long as saya ada dekat sini, saya akan jaga awak. Jadi insyaAllah anak-anak kita bawa kita punya keluarga ke syurga. Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Bagaikan tidak percaya, itulah perasaan bagi kedua-dua pasangan ini. Meskipun masih berkelah pelajar, Nurin Kistina yakin suaminya mampu membimbingnya menjadi seorang isteri yang matang dari usia sebenarnya. Bagaikan tidak percaya, tidak percaya, tidak percaya. Saya sangat telefon saya nak jumpa Nurin. Jadi saya nampak Nurin untuk pertama kali, saya rasa, ok, ya, dia cantik. Tapi dia pakai tudung. Alhamdulillah, semuanya berklik ke tempat. Kita hanya menunggu masa yang betul dan sekarang, alhamdulillah, kita ofisiennya berkahwin. Bagaikan tidak percaya, tidak percaya, tidak percaya, tidak percaya, tidak percaya. Saya sayang awak, saya sayang awak. Usai majlis pernikahan, keesokan harinya, pasangan sama cantik sama badan ini diraihkan dalam sebuah majlis yang cukup indah bertempat di Hotel Majestic Kuala Lumpur. Yang dihiasi indah oleh perancang dekorasi, flora, et cetera. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Saya tahu. Tapi setelah percayaan, setelah majlis merisik, dia mengikuti saya dengan ringan pada hari saya. Jadi itu adalah pembayaran. Tapi kita sudah tahu. Dia sangat seorang penyayang. Saya mengenal dia. Saya sangat berhati-hati. Saya berhati-hati. Tapi apabila saya berkata-kata, saya berbuka. Saya berbuka. Saya berfikir, saya tidak pernah berkata dengan orang seperti itu. Jadi saya rasa, mungkin saya akan dapat mengenai dia. Satu perkara tentang Nurin yang saya benar-benar suka, adalah percayaan dia untuk membuat saya berhati-hati. Membuat saya merasa seperti, jika seluruh dunia menyerang saya, saya tahu apabila saya kembali rumah, saya akan mempunyai Nurin yang menunggu saya di rumah. Dan insya Allah, itu akan menjadi mulai baik untuk hidup saya sekarang. Saya menyayang anda dan saya janji untuk selalu jaga anda. Apabila apa-apa yang datang di sini, apabila berapa sukar, tiada ada yang lain, saya lebih suka melakukannya. Saya menyayang anda dengan hati saya. Saya tidak percaya terakhir ini, saya sangat gembira. Saya menyayang anda. Saya menyayang anda. Ashraf dan Nurin sentiasa mengharapkan punya cinta yang disemai sentiasa mengharap menghijau hingga ke akhir usia. Tahniah diucapkan buat ketiga-tiga pasangan mempelai itu tadi. Semoga bahagian terbina akan berkekalan sehingga kejanah insya Allah. Sebelum Malikai Cinta menutup tirainya, saya dan juga pihak Malikai Cinta ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Seven Heaven Villa Country Hype Kajang kerana sudi menaja lokasi kami pada minggu ini. Dan seperti biasa, satu madah ingin izi kongsikan untuk anda semua. Cinta sama seperti kasih sayang. Tetapi kasih sayang boleh tentu sama seperti cinta. Salam cinta dari Izrin dalam Malikai Cinta. Terima kasih. 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 Terima kasih.